Tim gabungan dari Polsek Mendoyo dan Perangkat Desa Delot Berawah, Kecamatan Mendoyo, Jembrana, melakukan sidak di kawasan Cafe Delot Berawah pada minggu 29 September 2024 malam. Kegiatan berlangsung dari pukul 21.30 hingfa pukul 24 ini dipimpin Kapolsek Mendoyo Kompol Dewa Gede Artana didampingi perbekel Delot Berawah Imade Rentana. Dalam sidak penduduk pendatang atau duktang di sejumlah cafe atau warung wisata itu terjaring 75 orang yang belum mengurus surat keterangan penduduk non-permanen dan 5 orang tanpa KTP. Pada kesempatan tersebut petugas mengimbau kepada duktang yang belum punya surat keterangan penduduk non-permanen agar segera mengurus di kantor desa dengan membawa persyaratan seperti fotokopi KTP asal daerah masing-masing dan fotokopi pemilik tempat yang bersangkutan bekerja. Kapolsek Mendoyo Kompol Dewa Gede Artana mengatakan bahwa pihaknya bersama perbekel dan jajaran melakukan penertiban kependudukan yang kerja di kafe setempat guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban menjelang pilkada 2024. Selama kegiatan dari pukul 21.30 sampai pukul 24 beberapa pekerja dan pengunjung tidak melengkapi diri dengan dokumen kependudukan dan surat keterangan dari desa. Tapi pihaknya belum memastikan apakah mereka dibawa umur atau sudah dewasa. Nanti pihaknya berkoordinasi lagi dan menindaklanjuti ke pengelola kafe. Perbekel Delot Brawai Made Rentana menambahkan sesuai aturan perda penduduk non-permanen, maka keterangannya dikeluarkan oleh desa. Hal itu berdasarkan permohonan dari pihak pemohon. Kalau ada orang yang memohon keterangan, maka pihaknya tidak memungut biaya. Sedangkan penertiban penduduk non-permanen atau duktang sangat penting karena menjelang pilkada. Rentana berharap agar situasi tetap kondusif dan positif ke depan. Witari melaporkan untuk Denpos Channel.